Intro Pembacaan dari kitab keluaran Pada waktu itu, berangkatlah orang-orang Israel dari Ramses ke Sukod Mereka berjumlah kira-kira 600 ribu orang laki-laki berjalan kaki Tidak termasuk anak-anak Juga banyak orang dari berbagai bangsa turut dengan mereka Lagi sangat banyak kambing domba dan lembut sapi Adonan yang dibawa mereka dari Mesir Bakar menjadi roti bunda tak beragi Adonan itu tidak beragi karena mereka diusir dari Mesir Sehingga tidak dapat berlambat-lambat Dan mereka tidak menyediakan bekal bagi dirinya Orang Israel tinggal di Mesir selama 430 tahun Sesudah lewat 430 tahun Tepat pada hari itu juga Keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan Untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir Dan itu pun malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun ke murah Demikianlah sabda Tuhan Syukurlah kepada Allah Terkeren masmur tangkapan Kekalabarikasi setianya Kekalabarikasi setianya Mersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik Kekalabarikasi setianya Ia mengingat kita dalam kelendahan kita Kekalabarikasi setianya Ia membebaskan kita daripada lawan kita Kekalabarikasi setianya Kepada Ia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir Kekalabarikasi setianya Dan membawa Israel keluar di tengah-tengah mereka Kekalabarikasi setianya Dengan tangan yang kuat Dan dengan tangan yang perkasa Kekalabarikasi setianya Kepada Ia yang membelah laut keberau menjadi dua belahan Kekalabarikasi setianya Dan menyeberangkan Israel di tengah-tengahnya Kekalabarikasi setianya Dan mencampakan ground dengan tenteranya ke laut keberau Kekalabarikasi setianya Baik pengantar gincel Haleluya 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 Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus Dan mempercayakan Dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita Haleluya 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 Tua orang-orang perisi bersekongkol untuk membunuh Yesus Tadi Yesus Haleluya 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 saya. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Ruhku akan kucurakan atas dia dan ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sungguh yang kudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanya lah semua bangsa akan berharap. Demikianlah Injil Tuhan. Terima kasih. Bacaan Injil mengisahkan bagaimana Yesus ketika berhadapan dengan orang-orang yang merecenakan untuk membunuh dia, Justru Yesus menyingkir. Bukan saja menyingkir, menghindari mereka, tetapi juga kepada orang-orang yang telah disembuhkannya, Yesus melarang dengan keras untuk mempertahukan siapa dia, di situas Yesus. Inilah sikap yang disampaikan atau dibuat oleh Yesus dalam menghadapi kekerasan-kekerasan. Perbuatan untuk menghindari kekerasan. Pewartaan tanpa kekerasan, tapi tetap melakukan kebaikan. Beberapa waktu lalu dan juga pasti pemerintah juga pernah mengalami mendengar teman-teman kita misalnya di Jawa. Nama baptisnya Franciscus, entahnya atau Yohanes, tetapi panggilnya Budi, atau Andreas, tetapi panggilnya Adi, dan seterusnya. Teman-teman, kita berdasar kita di sana sering melakukan itu supaya mereka tidak terbatas, dibatasi untuk melakukan karya-karya baik. Bukan dalam hal ini mereka menipu, tapi bagaimana mengambil langkah-langkah supaya mereka dapat peluang untuk berbuat baik dalam hidup. Ini juga yang mau disampaikan oleh Yesus. Bila ada hal-hal yang mengganjau dan menembulkan bentrok, baiklah dalam tanda petik menghindar. Dan bahkan sampai kata-kata menyampaikan, menyebut Yesus, memperkenalkan Yesus dalam tanda petik, itu dilarang. Karena dalam konteks seperti Yesus baru diperadaban dengan orang-orang yang menggungi dia. Jangan sampai ketika mereka menyebutkan nama Yesus, kalau orang-orang yang menggungi dia terhalang untuk berbuat baik. Dengan ini, Yesus mengajak kita untuk tetap berbuat baik seperti yang sudah kita alami darinya, yakni kebaikan-kebaikan yang kita alami daripadanya, tetapi kita menyalurkannya dengan cara-cara yang tepat, tanpa kekerasan, dan juga dengan cara-cara yang tegas. Sehingga semakin banyak orang mengalami kebaikan, dan juga memuji Allah karena perbuatan-perbuatan baik itu. Bahwa orang-orang yang menindas, atau perbuatan-perbuatan yang menghalangi orang untuk berbuat baik, dalam kutipan Nabi Yesaya tadi dalam bacaan Injil kita dengarkan, bahwa burul yang hampir putus tak akan diputuskan, atau sumbu yang hampir pudar tidak akan dipedamkan, mengungkapkan bahwa justru dalam kesulitan-kesulitan itu, tantangan-tantangan itu, Allah tetap akan menolong. Takkan akan tidak ada harapan, tetapi Allah akan tetap menolong. Ini menguatkan kita lagi dalam menghadapi berbagai tantangan, karya-perbuatan, Allah pasti menyatai. Mari kita berdoa, supaya dalam kehidupan kita, dalam perbaikan kesulitan, tetap dengan cara-cara yang baik, melakukan kebaikan. Menguatakan kebaikan, dan semakin banyak orang percaya akan Allah. Semoga demikian. Amin.